Panas membara kompor di dapur Borneo Kalimantan Cuisine membawa aroma khas berasap masakan Asia. Di tangan Koh Apung, panggilan akrab di Tertan, tak cuma bahan-bahan makanan yang jadi panganan lezat. Ia berhasil mengubah restoran yang hampir bangkrut jadi sensasi hidden gem di wilayah Alhambra, Los Angeles, California. Ceritanya dulunya fish and chip itu yang punya orang bule ya, Little London fish and chip. Kemudian dibeli sama orang Korea, suami istri. Karena ada orang Korea, dibikinlah lechup lain menu lagi, teriyaki, beef teriyaki dia bikin. Saya pikir-pikir, aduh, kalau nungguin kalau saya terusin restoran yang sekarang, yang saya beli itu berarti kan harapin pelanggan tetap dia. Soal menurut saya setiap berapa bulan saya lihat, nggak ada orang baru yang masuk. Saya bilang, wah ini lihat bahaya nih, makin berkurang. Saya mesti bikin sesuatu supaya ada yang pergi, ada yang datang. Akhirnya saya pikir, saya orang Kalimantan, yaudah saya bikin aja. Facebook, udah gitu, saya bikin lah tuh rumah makan Kalimantan tuh. Borneo Kalimantan Cuisine jadi perbincangan foodie di daerah Los Angeles. Dan ketika diliput harian Los Angeles Times, warga yang ingin menyicipi menu rahasianya membludak. Saya juga ngatuh, ada time. Besok kalinya dia telpon, bahasa Inggris, saya juga gak ini, bang. Dia ngomong apa, saya juga gak ngerti. Pokoknya, intinya lu hati-hati ya, lu bakar rame banget nih minggu depan. Gue masuk kini-kini-kini, namastinya, ah siapa, bohong aja. Tapi bener, ngantriannya ke ujung-ujung. Buka jam 11, jam 2, abis makanannya beneran. Bagi Koapung, kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan usahanya. Kalau mau nambahin menu, musti, pastikan emang orang akan suka. Kalau gak suka, pasti saya buang gitu. Pengunjung restorannya tak hanya warga Indonesia yang kangen makanan Indonesia. Ada juga yang selalu menyempatkan diri untuk makan di Borneo jika mereka sedang berkunjung ke Alhambra. Dengan konsentrasi diaspora Indonesia paling banyak di Amerika, Los Angeles juga punya banyak restoran khas Indonesia. Koapung, bangga dengan pencapaian Borneo Kalimantan Cuisine. Saya gak sebut angkanya, menurut saya kalau untuk restoran rata-rata, itu untungnya tuh tiga kali lipat dari restoran normal. Selain Borneo, Koapung juga membuka restoran lain dengan konsep berbeda yang diberi nama Uncle Fung Borneo Eatery. Nah, Uncle Fung itu saya buka sebenarnya untuk supaya bisa buka banyak. Untuk kalangan sendiri, untuk orang yang kerja sama saya nih. Saya berpikiran suatu hari pasti saya bakat tua, gak mungkin bisa ini lagi kan gitu. Saya pikir, ah nanti yang karyawan kan ada juga yang udah tinggal di sini. Jadi bisa ngeliat, oh ini saya seperti saya udah gak kerja lagi. Dia ikutin jijak saya lah. Jadi semuanya bisa ikut patungan gitu. Kegigihannya berbuah hasil. Dan bagi Koapung, sukses adalah usaha kerja keras. Susahnya itu bukan susah kerja ya. Semuanya juga kerja gitu, susah kerja. Gak ada kerja yang gak susah. Cuman menurut saya pengorbanannya sih. Menurut saya pertama persiapan paling penting. Jadi pas buka harus siap.